Assalamualaikum bunda, kali ini kita masih buat ide jualan murah meriah berbahan dasar ubi ini rasanya enak, membuatnya juga mudah yuk langsung kita tonton aja cara pembuatannya pertama-tama siapkan ubi ungu ini ubinya udah dikukus dan untuk modal ubi ungunya ini 9.000 rupiah per 1 kilogram tapi untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 500 gram aja ubinya ini dikupas terlebih dahulu jika sudah ini ubinya dihaluskan ya jika menghaluskan manual seperti ini baiknya masih hangat ya bunda, agar masih lunak jadi lebih mudah menghaluskannya nah seperti ini udah halus, ini ubinya bisa disisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan susu SKM putih 3 sendok makan atau boleh diganti dengan 1 saset susu SKM yang ukuran kecil siapkan juga keju cheddar 50 gram untuk modal kejunya ini 13.000 rupiah per 250 gram kejunya ini diparut menggunakan parutan keju siapkan juga untuk perkatnya untuk perkatnya mudah hanya gunakan 1 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan sedikit air sampai didapat kekentalan yang sedang nah seperti ini udah cukup ini sudah siap untuk dijadikan sebagai larutan perkat siapkan juga margarin 30 gram atau setara dengan 2 sendok makan juga siapkan gula pasir 30 gram atau jika kurang suka manis boleh dikurangi ya gulanya nah jika semua bahan sudah siap sekarang kita akan lanjut memasak kubiknya siapkan wajan dan masukkan margarin yang tadi sudah disiapkan jika margarinnya sudah meleleh kemudian tambahkan air 70 ml tambahkan juga gula pasir vanili 1 saset kecil atau boleh diganti dengan yang cair tambahkan juga garam juga masukkan susu SKM putih yang tadi sudah disiapkan kemudian masukkan juga ubi ungu yang tadi sudah dihaluskan nah ini kita aduk-aduk sebentar dan terakhir tambahkan tepung maizena 1 sendok makan nah ini kita masak sampai ubi dan tepung maizena ini menyatu nah seperti ini sudah bagus ya ini adonannya sudah kering dan tidak lagi lengket ini bisa dikoreksi rasanya jika manisnya sudah pas ini bisa langsung diangkat dan dipindahkan ke dalam wadah ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian tapi sebelumnya kita siapkan dulu kulit pangsitnya untuk kulit pangsitnya ini saya gunakan yang ukuran besar dan cukup tebal ini kulit pangsit yang kiloan untuk modalnya Rp 18.000 per 1 kg isinya banyak banget ada sekitar 70-80 lembar kulit pangsitnya ini diiris seperti ini ini jaraknya sekitar setengah sampai 1 cm sisakan di bagian pinggirnya ya karena nanti bagian kiri kanannya ini untuk dilipat sedangkan bagian ujungnya untuk perekat nah kira-kira jadinya seperti ini kemudian letakkan adonan ubi ungu ini jika ditimbang beratnya sekitar 25-30 gram ini kita ratakan ke seluruh permukaan pangsit sambil dirapi-rapikan ya jika sudah rata ini diberi isian keju parut sekitar 1 sendok makan untuk banyaknya keju silakan disesuaikan dengan budget harga jualnya ya jika untuk jualan kemudian bagian pinggirnya dilipat sekitar setengah senti aja kemudian bagian ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat kemudian ini digulung ini menggulungnya rapat ya agar nanti hasilnya bagus nah jadinya seperti ini bagaimana mudah ya bunya cara membuatnya ambil satu lembar kulit pangsit kemudian ini diiris-iris memanjang ini jarak irisannya sekitar setengah sampai 1 cm sisakan di bagian pinggirnya jangan dipotong karena ini nanti untuk dilipat dan diberi larutan perekat kemudian letakkan ubi susu sekitar 25-30 gram ini kita ratakan ke seluruh permukaannya sambil dirapih-rapihkan ya membentuk persegi jika sudah rata kemudian beri sedikit parutan keju kemudian bagian kiri kanannya dilipat sedikit kemudian ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat nah ini digulung ya sampai ke ujung jika bunda membuat seperti ada di video maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 18 pangsit gulung isi ubi keju ukuran jumbo seperti ini oh ya jika bunda menggunakan pangsit yang ukuran kecil hasilnya nanti pasti bisa lebih banyak lagi ya dan untuk isinya jika mau diganti usahakan jangan yang bisa lumer ya bunda seperti coklat gitu karena khawatir nanti bisa keluar saat digoreng jika sudah digulung semua ini akan langsung digoreng aja siapkan minyak cukupnya dalam wajan untuk menggoreng dan jika udah panas masukkan pangsit ubi susu kejunya nah ini kita goreng sampai pangsitnya ini crispy dan berwarna agak kecoklatan jangan lupa dibalik agar matangnya merata ini kita goreng menggunakan api sedang aja nah ini udah mateng ya ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan untuk yang berikutnya sama ini tetap kita goreng menggunakan api sedang aja sampai dua sisinya berwarna agak kecoklatan nah ini yang tadi barusan digoreng hmm ini kelihatan unik dan terlihat sangat lezat secara ini ukurannya lumayan jumbo ya bun ya jika bunda ingin membuat untuk jualan yang lebih murah meriah lagi silahkan gunakan kulit pangsit yang ukurannya lebih kecil ya jika ingin dititip-titip di kantin atau di warung sayur ini bisa dikemas menggunakan plastik mica ini saya gunakan yang ukuran 7x14 cm jangan lupa tempelkan label stiker thank you agar terlihat lebih menarik atau ini juga cocok untuk dijadikan sebagai snack box ini dikemas menggunakan plastik OPP yang ukuran 7x15 cm oh iya jika bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini agar lebih mudah saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi silahkan dicek soal rasa? jangan diragukan lagi ini enak loh bun ini jika dimakan hangat-hangat kulit pangsitnya crispy berpadu dengan nezatnya ubi susu yang ada di sebelah dalam ditambah ada kejunya juga semakin menambah kelezatannya bunda harus coba ya ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga untuk kerincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi silahkan dicek tapi untuk modal dan harga jual silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan karena ini hanya hitungan kasarnya aja apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis mohon maaf ya jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati